Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, bertemu lagi dengan Bu Zahra di pembelajaran PPKM Nah teman-teman, hari ini setelah sebelumnya kita membahas mengenai pengertian Kemudian membahas mengenai manfaat dan sikap-sikap yang menyatukan kerukunan hidup lainnya Kali ini kita akan membahas mengenai sebab-akibat jika tidak mengutamakan persatuan-kesatuan ya Setelah itu kita akan juga melihat bagaimana cara pengaplikasiannya di masyarakat Oke teman-teman, selamat menjanjikan videonya Intro Nah teman-teman, hari ini kita akan membahas mengenai sebab-akibat jika tidak mengutamakan persatuan-kesatuan Yang pertama adalah dari lingkungan keluarga Jika mendahulukan sikap egois dan tidak mau mengalah antar anggota keluarga Maka akibatnya akan terjadi pertengkaran antar anggota keluarga Jika terdapat perbedaan tujuan dan misi dalam keluarga Maka akibatnya akan berkurangnya kerukunan di dalam keluarga Jika dalam sebuah keluarga terdapat kurangnya komunikasi atau terjadi pertengkaran Maka akibatnya tak terabat dalam keluarga akan berkurang Selanjutnya adalah setelah kekibat jika tidak mengutamakan persatuan-kesatuan dalam lingkungan sekolah Jika teman-teman sombong dan tidak peduli dengan teman yang lain Maka hubungan teman-teman dengan teman-teman lainnya akan menjadi renggang Jika teman-teman membeda-bedakan teman Apalagi membedakan berdasarkan agama, ras, budaya, suku bangsa Maka akan terpecahnya persatuan di antara teman-teman dengan teman-teman lainnya Yang tidak sesuai dengan sila ketiga Nah, jika teman-teman mengejek teman-teman lainnya Maka akan melukai perasaan teman yang teman-teman ejek dan memecah persatuan yang ada di sekolah Selanjutnya adalah setelah kekibat jika tidak mengutamakan persatuan-kesatuan dalam lingkungan masyarakat Jika dalam diri seseorang hilang rasa kemanusiaan dan kepedulian Maka akan terpecahnya persatuan di antara masyarakat sekitar Jika kepentingan suku dan golongan lebih diutamakan Maka akan terjadi pembangunan dan kesejahteraan yang tidak merata Jika tidak ada kerjasama antar masyarakat Maka warga akan menjadi peserta jika ada bencana atau membutuhkan bantuan antar satu dengan yang lain Jika antar masyarakat tidak memiliki rasa toleransi antar agama, antar suku, budaya Maka akan hilangnya tenggang rasa dan toleransi antar masyarakat Jika kita atau masyarakat yang lainnya tidak tertib dalam mematuhi keaturan masyarakat sekitar Maka akan berkurangnya kepedulian terhadap masalah yang dialami oleh masyarakat sekitar kita Berikutnya, teman-teman, kita akan bahas mengenai sebab-akibat yang terjadi jika tidak membutuhkan persatuan-kesatuan yang ada di lingkungan negara Jika kita hanya mematihkan diri sendiri, maka akan terjadi kesenjangan sosial dan pembangunan yang tidak merata Jika pertahanan dan keamanan bangsa lemah, maka serangan dan ancaman dari luar akan mudah masuk ke dalam tanah air Setelah tadi kita membahas mengenai sebab-akibat dan mengutamakan persatuan-kesatuan Kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan 1. Memiliki perasaan satu bangsa dan satu tanah air, walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, dan memiliki perbedaan-perbedaan lainnya 2. Mencintai dan melestarikan budaya daerah untuk memperkuat budaya nasional 3. Hidup dalam kebersamaan dan saling melengkapi satu dengan yang lainnya 4. Menjunjung rasa kemanusiaan dan toleransi demi menjalin keharmonisan untuk hidup secara berdampingan 5. Menjalin persahabatan dan kekeluargaan, menerapkan sikap tolong-penolong, serta menjunjung nasionalisme Setelah tadi cara kita menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan Ada beberapa sikap yang bisa teman-teman tunjukkan untuk mengaplikasikan rasa persatuan dan kesatuan ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari 1. Teman-teman bisa aktif dalam kegiatan botong royong di masyarakat sekitar ya Kemudian jika ada kegiatan-kegiatan yang menampilkan festival budaya, maka teman-teman boleh tuh ikutan Jika ada kesempatan juga untuk teman-teman mengikuti kegiatan yang bersifat nasional, teman-teman bisa ikut Untuk lebih mengenal teman-teman yang memilih perbedaan suku dan bangsa Jadi teman-teman bisa lebih melihat ya keanekaragaman Indonesia jika mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat nasional Dan tidak kalah pentingnya teman-teman juga bisa selalu hadir dalam kegiatan musyawarah yang diadakan oleh masyarakat sekitar Atau paling tidak teman-teman bisa ikut serta bermusyawarah bersama keluarga untuk memutuskan ingin berkegiatan seperti apa di rumah Nah, bisa teman-teman mulai dari sana ya Nah, teman-teman bagaimana videonya? Sudah bisa memahami dengan baik? Nah, mudah-mudahan setelah ini teman-teman bisa mengaplikasikan persatuan-kesatuan di dalam lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan juga negara Sehingga bisa menciptakan kerukunan hidup ya Nah, setelah itu jangan lupa teman-teman untuk mengerjakan tugas dalam home challenge-nya ya Buatlah sebuah poster yang bisa mengajak orang lain mengaplikasikan persatuan-kesatuan Agar kerukunan hidup juga bisa terjadi di masyarakat ya teman-teman Oke, semangat teman-teman Salam merah putih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh